di ROG juga ada halo selamat istimewa dari Jogja saya Andy dari Jawara Media di video kali ini sangat spesial ya karena saya kedatangan 2 orang kamu teman saya dari 2 brand yang sangat personal di dunia IT terutama di komunan PC kalau kita bahasanya komunan PC sekarang ya dari ASUS dan MSI 2 brand raksasa yang mendunia yang rivalitasnya luar biasa dan ini produknya saling bertabrakan satu dengan yang lainnya hampir di semua segmen ya perkenalkan dulu yang pertama adalah Mbak Maria dari ASUS dan Mas Riko dari MSI Indonesia monggo Mbak Maria perkenalkan dulu perkenalkan diri silahkan halo halo semua kenalkan saya Maria PM motherboard dan juga casing serta AI cooler dari ASUS hari ini thank you banget buat Pak Andy udah diajak main-main ke studionya Jawara Media lanjutnya Mas Riko mau ngapain-ngapain dari Mas Riko halo saya Riko saya udah berwarna MSI ya untuk posisi saya menempati account manager untuk MSI di area Jogja Jateng terima kasih buat Jawara Media ya Mbak Andi buat udang undang kita ya buat teman-teman semua ya jadi memang ASUS dan MSI ini 2 brand raksasa yang sangat terkenal ya dan mungkin menjadi bahasan yang paling sering buat kalian yang ingin melangkit PC terutama buat kalian kalau mendang unding mending ASUS atau MSI mending MSI atau ASUS jadi putri yang sering tanyakan juga kepada saya pribadi nah di video kali ini kita akan coba gali dari berbagai sisi tentang 2 produk ini terutama dari komponen PC ya baik dari ASUS dan MSI dari sumbernya langsung dari yang perolak dari Indonesia Mbak Maria dan dari Mas Riko Florent dari perolak MSI Indonesia jadi buat perolak dulu ya jadi ASUS sama MSI ini memang rivalitasnya luar biasa ya terutama di urusan komponen ya komponen PC rakitan ya jadi hampir semua produk-produk itu tabrakan sebenernya dari mulai motherboard, VGA Cup, casing, cooling, power supply, monitor, gaming gear apa lagi hampir semua produk mereka punya dan semuanya itu perang di market dan ini juga membuat kalian kalau menang bering pasti bingung ketika menentukan pilihan kadang-kadang milih ASUS atau MSI ya nah di kesempatan kali ini kita akan coba gali tentang produk-produk mereka apa sih yang mereka andalkan di produk-produk mereka yang ditawarkan di market Indonesia oke untuk yang pertama ya kita akan ngomong secara produk, line up produk untuk komponen dari ASUS itu selengkap apa sih untuk kita ngomong PC rakitan ya kalau kita ngomong yang kita tidak tahu yang ada motherboard, ada VGA Cup terus ada produk-produk lain nggak untuk melengkapi sebuah PC dual gitu nah ini mungkin buat yang belum tahu nih selain kita tuh punya hampir semua nih kalau misalnya pada mau merakit PC nih kita kan pasti akan berpikir eh PC casingnya dalamnya apa nah di ASUS kita nggak hanya nih punya komponen kita juga punya yang namanya aksesoris jadi kalau misalnya kalian mau mempercantik PC kayak misalnya nih no RGB no party di ASUS nih kita tuh juga punya kita punya RGB streamer juga kita juga punya GPU holder yang juga bisa menampilkan warna RGB ROG hairbrush juga ada terus secara PC rakitan itu sudah hampir semua ada ya dari mulai motherboard, VGA card, casing, power supply kipas tambahan untuk PC pun kita juga ada kipas tambahan, cooling juga ada water cooling ada sampai ke monitor ada ya monitor pun juga ada power supply ada gaming gear juga ada dan aksesoris RGB-RGBan buat dalam PC juga ada sampai ke router supaya bermain game menjadi lebih lancar dan menyenangkan oke kalau dari MSI kita juga ada kita punya semua sistem kecuali RAM oke satu build PC full kecuali RAM kita punya lalu ada produk baru juga yang baru di launching kemarin Radix Radix 6000 itu juga router itu ya router gaming oh yang kayak punya ASUS ya yang laba-laba itu ya yang ada yang banyak itu kan yang kayak laba-laba itu kan terus jadi semua ada semua ada kecuali RAM jadi ada nggak yang produk di MSI ada tapi di ASUS nggak ada untuk komponen PC loh ya SSG oh SSG jadi kita punya line up dari SATA sampai NVMe gen 4 terbaru oke itu yang menurut kamu di ASUS nggak ada ya yes iya 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 benar Mbak Maria betul jadi dari ASUS memang kita tidak kita memilih untuk tidak fokus pada RAM dan juga SSD atau storage oke kalau kita ngomong MSI kita ngomong ASUS ada beberapa sub-brand mereka yang menurut saya juga mungkin sama-sama terkenal dibandingkan induk brandnya sendiri ya seperti di ASUS ada ROG ya benar dan itu mungkin dimasukkan oleh perusahaan itu untuk segmentasi market ya jadi kita ingin tahu dari pihak ASUS maupun MSI untuk segmentasi brand-brand sub-brandnya ASUS itu seperti apa dan juga nanti ada MSI seperti apa mungkin dari Mbak Maria dulu deh nah kalau di ASUS nih Pak kita itu ada yang ROG ROG Republic of Gamers yang bukan hanya punya ROG Maximus atau Crosshair tapi kita juga ada ROG Strix jadi dari gaming brandnya itu udah ada ROG jadi kalau diurutkan nih dari atas ke bawah gimana ya dari atas ada ROG ROG Maximus atau ROG Crosshair ada ROG Strix nah bedanya dimana bedanya itu untuk ROG itu kita kita punya semua komponen-komponen serta komponen-komponen premium dan targetnya itu lebih ke untuk para extreme user mereka yang mau overclock pokoknya motherponen mau di apa-apa itu mereka bisa menggunakan ROG karena semua komponennya dan juga fitur-fiturnya itu paling lengkap di situ di ROG series? ROG sampai ke Strix nya juga? untuk Strix nya itu lebih lebih desainnya lebih segmen segmennya lebih untuk anak muda atau untuk mereka yang lebih pengen RGB jadi desainnya itu lebih ada RGB nya desainnya itu lebih stylish dibandingkan dengan ROG yang atasnya jadi ROG dan ROG Strix itu berbeda ya sesuai segmentasi ya? betul ada dua ROG ya di sini ya? betul terus dibawahnya itu ada beberapa? dibawahnya itu ada TUF Gaming dibawahnya under Asustor kita ada TUF Gaming itu tampilannya itu pasti kayak TUF sesuai dengan namanya TUF itu maksudnya gimana? strong, durable, terus lebih apa ya komponen yang digunakan itu sudah kita testing satu per satu untuk bisa menjamin bahwa ini bisa memberikan performa yang baik dalam jangka waktu yang lama khusus luar biasa terus yang dibawahnya lagi? yang dibawah lagi ada Prime itu seri basic nya kita itu yang paling basic nya ya? bener oke jadi itu ya kalau di ROG itu ada beberapa segmentasi dari subline mereka dan tipe-tipe banter bot mereka dan VGA juga diterahkan begitu ya? iya cuman kalau Prime gak ada VGA katnya? betul ROG itu sendiri ROG Strix Staff Prime nah kalau dari MSI nih, jujur saya masih agak bingung nih segmentasi produknya seperti apa nih? kan banyak juga cari ada MEG, MAG, MPG oke untuk VGA kita paling tinggi line up nya adalah Supreme oh Supreme Supreme X ya Supreme X yang bawahnya lagi kita punya Gaming X Gaming X bawahnya lagi kita punya Ventus oke untuk VGA cuman untuk line up mobile di paling tinggi ada sebenernya ini singkatannya MSI Enthusiast Gaming yang kita singkat MEG Enthusiast Gaming ya mungkin sama Mbak Maria setara dengan setara dengan setara dengan yang ROG nya ya yang ROG RG non-strict ya yes bawahnya lagi kita punya MSI performance gaming MPG yes MPG yang itu bisa setara dengan yang strict ya jadi ya lalu bawahnya lagi kita punya MSI Arsenal Gaming Arsenal Gaming Arsenal Gaming yes udah denger udah denger klub bola ya yang kita singkat MAG oh MAG itu MSI Arsenal Gaming ya jadi penamaannya hanya disingkat aja sih sebenernya jadi dibawah lagi kita punya yang pro series yang pro itu yang basic mungkin kalau di Asus setara dengan Prime Prime jadi ya so far sih mungkin hampir sama ya untuk line up nya saya pernah denger ada M.A.C. yang Godlike itu masuk kemana gitu itu MAG O.M.A.G. M.A.G. 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 ada gak alasan dari Asus sendiri kenapa orang ngomongnya ROG itu mahal tapi yang jadi masalah tetap laku gitu itu masalah kan mahal berarti ada sesuatu yang ditawarkan oleh Asus mungkin dari Mbak Maria bisa dirasakan kenapa produk Asus ROG atau yang tipe-tipe H&E itu cukup mahal dan apa yang bisa ditawarkan ke end user yang spend money lebih untuk membeli produk tersebut nah untuk teman-teman kalau misalnya ada penanyaan nih di market waduh ROG ini kenapa sih kok harganya tinggi banget gitu nah kita bilangnya premium tapi dibalik harga yang kita tawarkan di market itu ada research and development yang sebenarnya kita lakukan di segmen ini itu adalah seri flagshipnya kita dimana tim kita yang dari global mereka itu memikirkan bagaimana supaya bond ini benar-benar bisa memberikan pengalaman buat teman-teman atau buat user untuk bisa mendapatkan performa terbaik kalau teman-teman tahu di kita punya ROG Maximus yang Apex itu kita memenangkan beberapa atau memecahkan beberapa world record untuk overclocking nah itu benar-benar dilakukan dengan research and development yang cukup panjang dan juga dari komponennya sendiri teman-teman kalau misalnya nanti lihat tuh ketika unboxing kan kotaknya besar tuh kayaknya besar terus apa ya experience nya itu dapet gitu loh wah saya beli motherboard ya ini nah dari motherboardnya sendiri nih Pak itu sebenarnya secara komponen satu per satu itu juga menggunakan kualitas-kualitas terbaik juga baik itu dari kapasitor kualitas dari head-sync nya dan lain-lain jadi kalau tanpa kemasan mungkin bisa lebih murah ya yang ke spek dan juga ada tambahan tambahan aksesoris pastinya karena kalau misalnya di seri ROG itu kita pasti ada tambahkan misalnya di Mini ITX kita punya knob untuk external controller itu yang akan membantu memudahkan dan juga membuat merakit PC dan menggunakan PC itu menjadi lebih menyenangkan ya 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 kita lepas juga untuk cari MEG itu sudah ada kesan mahal ya memang jadi kalau dari MEG sendiri dengan harga semahal itu terutama yang cari Godlike ya Godlike yang masih mati namanya seperti Tuhan jadi harusnya itu sempurna motherboard jadi MS nya itu sangat confidence dengan produknya yang sangat-sangat sempurna mendekati kesempurnaan sehingga mereka namanya Godlike mungkin seperti itu filosofinya ya harusnya premium sekali ya apa yang ditreatment oleh MSI di produk-produk seri tertingginya seperti MSI MEG Godlike untuk seri Godlike sendiri karena seri tertinggi pastinya ada fitur-fitur yang tidak ada di boku lainnya contohnya ya misalnya orang produk dia lebih menguasai ayo 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 jadi di Godlike ini kita punya fitur-fitur yang tidak ada di mobil lainnya masih di bawahnya eksklusif fiturnya oke ada namanya GI GI itu gaming intelligence ada lagi kita punya display display LCD di ROG juga ada lalu sebentar maaf 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 lalu bisa di ini ya koneksi dengan casing kita ya oke yang MEG juga yang 700R itu juga bisa jadi nanti bisa kita bisa lihat dari suhu CPU dan seperti itu dan saya juga kayak off-lock off-lock juga ada beberapa yang menggunakan MSI ya beberapa tipe Unify beberapa tipe lainnya seperti kemarin apa yang dipakai Alfa untuk over-lock port yang yang AMD ya itu malah cuma pakai MAG MAG ya Arsenal ya jadi memang yang ditawarkan oleh kedua brand ini memang selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk end user dengan segala macam experience yang mereka bisa rasakan ketika memberi produk-produk mereka terutama yang produk-produk mereka yang top of the line nya ya jadi kalau kita ngomong sekarang apa sih fitur-fitur eksklusif yang bisa ditawarkan oleh ASUS dan MSI di produk mereka yang memang jadi fokus R&D mereka untuk menawarkan membuat inovasi-inovasi yang bisa diterima oleh market mungkin dari Mas Riko dulu nih dari MSI apa nih inovasi-inovasi apa nih iyalah oke untuk MSI yang seperti kita tahu ya ada fitur fitur memory try it ya jadi fitur ini adalah kita bisa mencoba mencoba kecepatan ya kecepatan memory speed dan jika fail dia akan langsung balik ke BIOS jadi jadi MSI itu menyediakan beberapa profile yang sudah ada dalam BIOS tinggal di load saja dan ketika memory memori kita nggak sanggup dia akan otomatis balik lagi jadi sebenarnya untuk para end user yang masih awam itu bisa sedikit banyak meningkatkan performa memori nya dengan lebih mudah begitu Mas Riko ya betul dan juga jangan lupa untuk fitur yang paling digemari ya itu adalah fitur dari overclock VGA oh itu software ya itu yang kita mungkin masih saat ini ya masih menjadi nomor satu ya apa yang tahu nggak teman-teman MSI afterburner itu adalah universal tools untuk VGA card outside dan tweaking yang sebenarnya made by MSI cuma compatible dengan semua brand VGA card ada lagi nggak kira-kira fitur-fitur lain yang ditawarkan MSI ya jadi emang itu yang menjadi pembeda motherboard MSI dibandingkan kompetitor lainnya terutama dari musuh kebutuhan kamu yang ASUS nih yang terbaru itu mungkin ya itu ya yang buat pemasangan NVMe tanpa harus pakai itu mudah banget ya kalau saya yang sering arkebisnya masih sering banget kalau NVMe atau M.2 itu hilang karena bentuknya kecil banget dan kalau beli itu entah dimana belinya sabar oke itu ya jadi ada beberapa fitur eksklusi yang memiliki MSI yang menjadi pembeda dan lagi seperti yang masih bilang ada model profile itu sudah ada dari motherboard semua motherboard hampir semua motherboard ya hampir kecuali untuk yang seri Intel karena yang di semua motherboard platform yang memang mengizinkan untuk memoptimize memori-memorinya oke itu ya fitur-fitur MSI yang diandalkan untuk produk-produk mereka yang menjadi pembeda ya dengan produk lainnya nah sekarang dari ASUS dan Maria kayaknya udah gantung ketemu ngomong-ngomong masalah pembayar ini nih saya mungkin mau kenalin dulu nih pak kita itu di motherboard seri high-end nya kita yang seri Strix keatas tuh kita punya satu fitur eksklusif yang kita udah develop sejak 3 tahun yang lalu sejak 3 tahun lalu orangnya uang puluh berarti 2019-2020 ya itu adalah fitur AI kita menyebabkan teknologi atau pintaran AI untuk? untuk motherboardnya kita kita punya empat kita yang pertama adalah AI overclocking yang mungkin banyak teman-teman yang tahu AI overclocking itu secara singkat itu apa sih gitu kan nih teman-teman kalau misalnya orangnya mau ngerakit PC terus waktu ngelihat eh kayaknya CPU nya nih bisa di overclock tapi nggak tahu nih gimana caranya gitu kan karena nggak semua orang mungkin bisa melakukan overclock secara manual Eiko bisa ya Eiko? Eiko AI overclocking itu akan membantu teman-teman dengan mudah hanya dengan beberapa step melalui BIOS untuk bisa mendapatkan performa dari CPU yang sudah di overclock jadi motherboard itu mendetect nih mendetect power atau kekuatan maksimal dari CPU tersebut dan langsung secara otomatis itu nanti akan bisa jadi AI OC terus E apa lagi? terus kita juga ada AI cooling jadi mungkin sama seperti yang tadi Mas Riko sempat import jadi kita itu mendetect semua fan yang terpasang nih dalam satu PC itu yang terpasang dengan motherboard nah kita detect nih eh mana sih area-area yang membutuhkan pendinginan yang lebih nah dari situ nanti kipasnya kecepatannya akan menyesuaikan sehingga daya yang dikeluarkan lebih optimal dan suaranya itu nggak berising gitu kan wah biasa terus kita ada juga AI networking itu pengoptimalisasi jaringan untuk teman-teman kalau misalnya mau main game pengoptimalan jaringan kan jadi kalau misalnya teman-teman udah setting nih oh saya mau fokusin di software A, B, C, game A, B, C di armory thread-nya kita nanti dari motherboard ini akan langsung ngatur eh ini akan dikasih lebih banyak bandwidth-nya untuk program-program tersebut benar banget dan yang terakhir AI noise cancelling dua arah dimana kalau noise cancelling itu kan biasanya yang dari kita ngomong nih nah kalau 2-way itu arah yang sana itu juga akan keredang jadi kita ngomong jadi sana jelas dari sana ngomong disini juga jadi jelas benar banget itu fitur-fitur AI itu ada di seri-seri motherboard ASUS yang minimal seri apa ya minimal di seri ROG Strix ROG Strix ke atas sudah ada AI modulnya itu ya ya empat paket itu nah untuk TUF Gaming ada 1-2 untuk TUF Gaming itu dia ada 2-way AI noise cancellation oh jadi semua fitur ada di seri-seri di bawahnya nah cuman untuk yang TUF Gaming lain orang dari ke atas itu semua fitur AI nya ada 4 AI itu ada di seri ROG seri-seri yang baru sekarang ya benar terus apalagi selain AI nih ini untuk tadi ya kita men-tackle nih Mas Riko bilang kalau di smackdown nah dari ROG sendiri kita itu selalu berusaha menjadi brand terdepan yang memberikan inovasi-inovasi dalam rapid easy oke jadi kita bilangnya yang memasang SSD tanpa baut itu kita namanya MDOT QLEDs kita merupakan brand motherboard pertama yang merilis teknologi tersebut dan selanjutnya diikuti oleh brand motherboard lain gitu iya 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 memang sebenarnya kalau kita ngomong inovasi itu tidak perlu terlalu rumit ya iya benar-benar jadi itu harusnya memang benar-benar experience dari si perakil PC itu sendiri ketika kesulitan ketika harus cari skorp kecil dan lain sebagainya ternyata memang dengan solusi-solusi simple kalau udah ketemu sih semua brand juga bisa ngikutin makanya itu bukan sesuatu yang susah ya emang benar itu dipatenkan oleh ASUS gak? tapi gak dipatenkan? enggak tapi kita ada lagi nih Pak kita punya PCIQ release itu jadi setelah tahun di tahun tersebut kita rilis M.2 QLED itu tahun depannya kita rilis PCIQ release satu tombol untuk melepas VGA cuman pakai satu tombol itu doang ini susah 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 nah ini 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 pengalaman dia juga nih nilai-nilai yang kita tambahkan supaya para user itu mereka bisa dapet nih value dari high-end itu emang pengalaman-pengalaman kita pribadi ya kalau kita ngomong sedang lakit perilangan sekrup itu juga susah apalagi saya makanya udah agak minus kan jadi ngarinya dimana kecil jatuh majanya itu nggak terlihat terus nyepet VGA card juga di beberapa situasi itu susah karena memang kunci itu biasanya saya apresiat sama inovasinya ASUS yang simple cuman useful banget ya Oke kita akan ngomongin masalah garansi ini ya jadi mungkin ada salah satu hal yang sangat penting yang mungkin akan sangat kalian perhatikan ketika akan memilih produk ya terutama untuk komponen dalam sebuah visi rakitan dari MSI dan ASUS nih kita ngomong yang umum aja ya motherboard dan VGA card bagaimana garansi yang diberikan oleh dua belan ini dari MSI dulu di MSI sendiri ya kita untuk garansi motherboard itu ada di 3 tahun itu semua tipe semua tipe semua tipe tapi untuk VGA kita hanya 2 tahun 2 tahun VGA card 3 tahun di motherboard tapi jika ada yang bertanya Mas bisa masih dibantu bisa dibantu nggak untuk VGA itu kita usahakan bisa ada term on conditionnya nggak garansi seperti misalnya di motherboard 3 tahun kalau apakah itu full akan di backup oleh MSI ataupun ada term and condition tertentu ada term and condition tertentu pastinya jadi nanti akan tetap lihat di visinya ya nanti dari tim akan dicoba di tes dulu apakah itu point di ada beberapa yang point nggak bisa di garansi dan kalau memang masih bagus bisa dilanjutkan ya akan terback up semua ya nggak ada biaya sama sekali term and condition term and condition ya oke dari ASUS bagaimana term on indonesian berapa lama untuk produk-produk ASUS terutama VGA card garansinya dan bagaimana term and conditionnya Monggo Mbak Karya untuk motherboard dan VGA itu garansi kita 3 tahun dan mungkin yang penting disini adalah ASUS itu kita punya service center yang menyebar hampir di kota-kota besar di Indonesia jadi untuk para teman-teman user atau misalnya mau berencana beli produk ASUS nggak usah khawatir karena yang pertama teman-teman nanti kalau mau cek garansi bisa juga langsung cek di website nya ASUS disitu nanti akan kelihatan waktu garansinya dan kalau misalnya nih amita-mita ada masalah langsung bisa datang ke service center ASUS untuk diproses disana dua-duanya motherboard dan VGA card selama 3 tahun dan ada service center nya di kota-kota di seluruh Indonesia oke karena teman-teman kita ini sibuknya luar biasa ini banyak banget yang ingin saya gali dari mereka ya jadi kita akan menuju ke akhir video kita akan coba question statement dari teman-teman saya dari Mbak Maria dan Mas Rico ASUS dan MSI Oke mas Rico question statement buat teman-teman kenapa harus beli produk MSI dibandingkan brand lain oke mungkin karena kita punya semua informenya kita ada dari PC full build dari PSU POCO VGA cooling dan SSD ya dari SATA sampai NVMe serta monitor monitor gaming kita juga ada gaming gear yang dua ya gaming gear kita juga punya dan didukung oleh distributor kita yang ada di kota-kota besar serta ada MSI care yang nanti kalian bisa bisa lihat ya Mbak Andi mungkin ditambah disini yuk tampilkan tampilkan jadi ya kalian harus membeli MSI sih ya jadi bisa total build total build oke sekarang closing statement dari Mbak Maria ya kenapa kalian harus beli ASUS dari PSU ASUS seperti apa untuk dari ASUS sendiri kita selalu berusaha leading in technology menggunakan teknologi-teknologi terbaik untuk setiap produk-produknya kita seperti salah satunya di VGA kita itu semuanya menggunakan VGA kita dibuat dengan yang namanya auto extreme technology yaitu semuanya dibuat secara robotik tidak menggunakan campur tangan manusia sama sekali nih dalam pembuatan VGA nya sehingga VGA nya itu nanti finishnya menjadi lebih mulus dan juga value rate dari VGA itu sendiri menjadi lebih rendah oke jadi itu salah satu poin kenapa kalian harus beli ASUS dan ditambah lagi dengan after sale serta service center yang tersebar hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia tentu saja pilih ASUS bukan yang lain oke oh ya teman-teman karena suasana sudah kondusif ya ada keterdangan di antara mereka berdua saya juga enak kalau saya jadi keributan disini jadi saya kira untuk kesempatan kali ini edisi pertama kita mengadu dua buah brand MEHRA terus cukup sampai disini jangan kemana-mana subscribe channel media sampai jumpa di video berikutnya salam istimewa dari Jogja selamat menikmati Terima kasih.